Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman teteh, apa kabar anda? Salam rahayu bagi kita semua Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Selalu berkelipan rezeki dan tentunya selalu bahagia Harmonis bersama pasangan tercinta anda Teman-teman saya mengajak teman-teman semua untuk berundun rembuk pada video saya Kalau ada pertanyaan boleh kirim pertanyaan anda lewat kolom komentar Insya Allah akan saya jawab ya dengan video ya Namun tidak semua pertanyaan ya Jadi kayak apa ya Dari banyaknya pertanyaan akan saya saring ya Yang ini umum pertanyaannya Untuk menjawab dari banyak pertanyaan Karena rata-rata pertanyaannya itu sama ya Seperti pada kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari teman kita ya Akan saya bacakan pertanyaannya Apakah berdosa kalau istri susah kuas? Kita cerai saja karena mungkin dia tidak punya syahwat Mohon teteh jawabannya Aduh jangan gitu ya Konsepnya gak gitu Sudah istri anda tidak mendapatkan kepuasan dari anda Lalu anda ceraikan Kasian dong ya Gak boleh begitu Lalu harus bagaimana teteh? Anda cari tahu dulu Ngobrol dulu Kenapa sih istri anda itu tidak bisa mendapatkan kepuasan Atau tidak ada syahwat Karena perempuan gak ada syahwat itu Salah satunya adalah Ketika sudah kecewa berkali-kali Maksudnya Sudah banyak berhubungan Tapi tidak mendapatkan kepuasan Jadi Ngapain sih? Jadi gak ada rasa kepingin Jadi cuma Dapat capeknya aja Tapi gak dapat kepuasan Dan itu efeknya Akan membuat istri anda jadi malas Ataupun tidak lagi bersyahwat Lalu Mungkin Tidak bersyahwat itu Ada masalah Sedang ada masalah dengan anda Atau lagi berantem Suami istri itu kalau berantem Terutama istri Udah gak pengen Udah gak pengen ngapa-ngapain Coba anda cari tahu dulu Apakah memang anda bermasalah dengan istri anda Sedang bertengkar misalnya Coba diselesaikan Selanjutnya bisa saja Istri anda sedang kelelahan Perempuan itu kalau lelah itu Males ya Jangankan bisa untuk Jangankan bersyahwat gitu ya Keinginan untuk kesana pun gak ada Rasanya kita itu pengen tidur Pengen disirahat Karena lelah dengan pekerjaan sehari-hari Lalu apalagi yang menyebabkan Istri tidak ada syahwat Yaitu kehamilan Lagi hamil Lagi menyusui Itu gak ada hasrat itu ya Karena saya pun Mengalami Masih tersebut ya Lalu coba cek lagi Apakah istri anda sedang menggunakan KB terutama KB hormonal Seperti suntik Ataupun minum pil Ataupun yang implant di tangan Coba ya Semua yang pengaruhi hormon Ataupun yang hormonal Itu biasanya Walaupun tidak semua ya Biasanya akan mempengaruhi Apa Sensitifitas Ataupun Gairahnya gitu ya Kayaknya jadi gak pengen gitu Itu efek dari KB hormonal Baiknya KB apa Teteh Boleh KB yang non hormonal Seperti spiral Ya Atau IUD Lalu apa saja Yang bisa membuat istri Tidak bersyahwat Bisa stres ya Bisa karena stres Lalu depresi Iyalah Ya jadi gak pengen Gak ada syahwat itu Gairah itu Tidak ada Lalu Istri anda Menopos Misalnya Di umur berapa Anda tidak menyebutkan Umur istri anda Lalu bisa juga Istri anda kurang tidur Banyak pikiran Lalu ada penyakit Mungkin saja ya Dan yang terakhir ini Memang tidak Disebutkan secara teori Tetapi Mungkin anda kurang Memuaskan Seperti saya siung di awal ya Mungkin andanya Yang kurang bisa Memuaskan istri anda Sehingga istri anda Ogah-ogahan Nah kalau sudah Ogah-ogahan Jadi hasrat itu Tidak ada Syahwat itu Tidak ada Lalu gimana Teteh Cara Apa ya Solusinya gitu ya Biar istri anda Kembali Bersyahwat Sebelum saya Lanjutkan Pembahasan kita Saya punya informasi Yang sangat menarik Bagi teman-teman semua Karena ini Sudah Dicoba oleh Suami saya sendiri Sudah dikonsumsi oleh Suami saya sendiri Dan Karena banyak sekali Pertanyaan yang masuk Teteh Saya pengen tahan lama Lalu Teteh Saya minta Ramuan langsung Dari Teteh saja Jadi tidak usah Meracik sendiri Boleh ya Dan ini saya pilihkan Yang sangat Alami sekali Karena berbahan Dasar madu Dengan Ramuan khusus Kelakian Yang bisa membuat Anda semakin Gereng Semakin jantan Di atas Ranjang Tentunya Nah ini teman-teman Suami saya Minum madu ini Ini madu Untuk stamina Para pria Jadi meningkatkan Jadi meningkatkan Staminanya Supaya Ketika Berjima itu Dia lebih bersemangat Lalu tahan lama Dan Apa ya Berdirinya itu Lebih tegak Dan memang suami saya Sudah membuktikan ini Minumnya ini Satu jam Sebelum Anda Melakukan jima Bersama istri Anda Satu sendok bakas Saja cukup ya Satu sampai dua sendok makan Tetapi Suami saya Hanya satu sendok makan Saja Cara mendapatkannya Gimana teteh Akan saya Sertakan Nomor WA Supaya Anda Bisa bertanya Mengenai produk ini Dan bisa memesan langsung Ini pesannya Bisa langsung di saya Teman-teman ya Pengiriman dari Daerah Madura Dari sampang Langsung ini Dikirim dari saya ya Lalu teteh Ada efek samping Tidak ada Karena ini Berbahan dasar madu Suami saya Sudah membuktikan Dan memang Apa ya Memang Jantan gitu ya Dan gak usah minum Tiap hari ini ya Gak boleh ya Jadi minum ketika Anda Akan melakukan Jima bersama istri Anda Satu jam sebelumnya Nah kalau yang pengen Setiap hari Gimana teteh Pilih madu Asli yang tanpa campuran Itu bisa Anda Konsumsi Setiap hari Namun khusus ini Cukup ketika Anda Ada hajat Ingin melakukan Jima bersama istri Anda Satu jam sebelum Melakukan Nah teteh Gimana cara Mengatasinya Supaya istri Bisa kembali Syahwatnya gitu ya Supaya bisa kembali Bergairah Yang pertama Tentunya Anda harus bisa Ngobrol dari hati ke hati Bahasa anak mudanya Adalah di talk ya Jadi ngobrol Mendalam Dari hati ke hati Kenapa sih Kamu gitu Ada masalah apa Coba tingkatkan Ikatan emosionalnya Selanjutnya Anda bisa mengukapkan Fantasi Anda Tanya juga sama istri Kamu punya fantasi apa Nanti ditanyakan Di obrolin Nah supaya Perangsang Terstimulasi otaknya Jadi Apa ya Jadi syahwatnya itu Kembali muncul Lakukan pemanasan Lebih lama Warplaynya lebih lama Supaya apa Supaya istri Anda itu Menggebu-gebu Dan setelah Masah banget ya Setelah syahwatnya itu tinggi Bahkan kalau bisa Istri Anda yang meminta Untuk masuk pada Permainan inti Baru Anda Masuk pada permainan inti Tetapi kalau istri Anda Belum minta Jangan dulu Supaya apa Supaya istri Anda Bisa mendapatkan puncak Perempuan kalau gak bisa Dapetin itu Uring-uringan Betek gitu ya Apa Cuma dapat capek aja Gitu Selanjutnya apa Untuk mengatasi Atau untuk Kembali meningkatkan Syahwatnya Pola makan yang sehat Beri istri Anda Pola makan yang sehat Dan tentunya Uang yang banyak Bukan uang yang banyak Tetapi yang secukupnya Dan Anda pun harus Berbaik hati Berlembut Lembutlah pada istri Anda Buat selalu moodnya Itu baik Dampak apa Kalau istri Tidak mendapatkan Kepuasan Tidak bisa mencapai Puncak setiap kali Berhubungan Yang pertama itu tadi Akan hilang syahwatnya Hilang gairahnya Lalu yang kedua Dia akan uring-uringan Dia akan emosional Mudah marah Terus Tidak bahagia Hidupnya Terus sinis Itu banyak Perempuan yang sinis Mungkin Disebabkan Karena kurangnya Mendapatkan Kepuasan dari Suaminya Jadi setiap kali Hubungan tidak Mendapatkan puncak Dan yang terakhir adalah Berperilaku negatif Gibah atau Senung puluh Dan lain sebagainya Karena untuk Menghilangkan Rasa kesal Tadi itu Jadi Untuk para suami Yang punya masalah Istrinya Tidak ada syahwat Coba diobrolkan Ngobrol dari hati ke hati Diptalk Jelang malam Atau jelang tidur Setelah anak-anak tidur Coba diobrolin Dicari tahu Lalu Cari solusinya Bersama Semoga rumah tangga Anda semua Menjadi rumah tangga Yang sakinah Mawanda dan warohma Di dalamnya Penuh dengan Kebahagiaan Keharmonisan Supaya anak-anak Juga berbahagia Oke teman-teman Terima kasih banyak Semoga apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Bagi Anda semua Ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh